Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam video editing tutorial. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sekaligus menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara mengedit foto di lens distortion untuk di-upload atau di-submit ke shutterstock. Jadi video ini saya buat karena beberapa teman-teman yang bertanya mengenai tutorial bagaimana cara mengedit foto di lens distortion. Saya sering membuat video tutorial tentang editing foto tapi hanya di aplikasi Lycron Mobile. Namun ini dengan kebutuhan yang berbeda untuk di-upload atau di-submit ke shutterstock. Jadi ada dua aplikasi yang saya gunakan yaitu Lightroom dan Lens Distortion. Di Lens Distortion ini jarang sekali saya share ke YouTube saya mengenai cara editingnya dan cara menambahkan efek-efek lain di Lens Distortion. Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang berikut teman-teman silahkan buka aplikasi Lens Distortion. Setelah itu pilih salah satu foto yang ingin teman-teman edit. Ya disini saya coba pilih salah satu foto makro yang saya foto menggunakan smartphone. Jadi teman-teman bisa pilih foto yang teman-teman inginkan untuk teman-teman submit ke shutterstock. Setelah itu langkah pertama kita pilih yang bagian pertama untuk di-color. Ini kita atur untuk ini warna, tone-nya. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Coba pilih yang ini. Setelah itu kalian juga bisa mengaturnya secara manual jika warna yang ditampilkan ini tidak sesuai dengan keinginan kalian. Kalian klik pada warna tone-nya. Kemudian ini untuk atur intensitasnya, untuk kekuatan dan kelemahan tone-nya. Setelah itu brightness-nya, untuk pencahayaannya. Bisa naikkan atau bisa kurangi. Setelah itu berikut kontras. Berikut temperatur. Ini kalian bisa sesuaikan dengan kondisi foto yang kalian edit. Tubesaturasinya. Vibrance. Ini sesuai dengan selera kalian. Tetapi yang perlu teman-teman ingat untuk di-submit ke shutterstock. Bahwa foto yang kita submit atau foto yang diinginkan oleh pihak shutterstock merupakan foto yang benar-benar original atau yang benar-benar alami ya teman-teman. Yang tidak terlalu butuh banyak editan, tone-nya. Jadi harus tetap terlihat natural. Seperti itu. Kemudian yang berikut. Kita menambahkan efek lainnya. Efek tambahan cahaya lain. Teman-teman klik pada tambah. Setelah itu pilihan bagian kedua. Like hits. Ya, ini kita menambahkan cahaya. Efek cahaya pada foto yang kita edit. Ini sebenarnya tidak bisa. Sebenarnya tergantung dari teman-teman mau menambahkan atau tidak. Tergantung setiap teman-teman. Tapi bahwa dalam aturannya, di shutterstock tidak pernah melarang kita untuk menambahkan efek lain pada foto kita. Kalian bisa pilih. Ini yang sering saya pakai. Bagian ini. Setiap kalian bisa atur. Kalian bisa klik pada CTR-nya. Kalian bisa atur. Kemudian seperti ini. Bisa atur. Ya. Seperti itu. Kalian bisa mengaturnya secara manual. Jika yang kalian lihat ini tidak sesuai dengan kalian inginkan. Seperti tadi. Klik pada cahayanya. Kemudian di bagian softness. Ini untuk kelembutan. Seperti itu. Brightness. Setelah itu dikontras. Klik sedikit. Temperatur. Opacity untuk mengatur kekuatan dan kelemahan dari cahaya yang kita pasang. Saturasinya. Jika semakin tinggi. Warnanya akan semakin mangun. Misaturasinya. Setelah itu di color. Kalian bisa atur. Sesuai dengan keinginan kalian. Yang paling bagus. Terlihat seperti natural. Jadi mungkin seperti ini kelihatannya. Sebelum di edit. Dan sesudah di edit. Ya teman-teman mengaturnya sesuai dengan. Sedetail. Senatural mungkin. Agar fotonya terlihat. Enak dipandang. Dan. Ini. Pasti di approve oleh shutterstock. Karena saya sudah sering pakai. Dan sering edit yang seperti ini. Jadi saya jamin teman-teman. Kalau gunakan. Seperti yang saya berikan ini. Teman-teman pasti di approve. Fotonya pasti di approve oleh. Pihak shutterstock. Oke mungkin seperti itu. Untuk tutorial kali ini. Jadi simple ya. Cara menambahkan efek. Mengatur tone. Dan efek cahaya pada foto kita. Menggunakan aplikasi. Lens distortion. Oke. Apabila teman-teman ada pertanyaan. Mengenai aplikasi ini. Dan mengenai cara penggunaannya. Kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Atau bisa DM di Instagram. Oke. Setelah itu kita klik bagian kanan atas. Untuk tersimpan. Dan kita submit ke shutterstock. Oke. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax